Pemirsa Hasanah, bagi laki-laki terutama anak muda, tren celana pensil dan model skinny jeans memang cukup populer. Tren ini banyak diminati mengingat celana ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh jenis celana lainnya, yaitu mampu membentuk siluet tubuh, sehingga pemakaiannya terkesan lebih ramping dan lebih tinggi. Ada anggapan ketika sholat, pakaian yang menutup aurat itu tidak boleh membentuk belahan tubuh, sehingga seperti tidak berpakaian. Lalu, bagaimana syariah memandang masalah ini? Ya karena saya senyaman saya saja. Karena enak saja, karena kecil. Jadi ngepas di kaki. Lebih nyaman saja sih sebenarnya. Tapi sih menurut saya sih ya sesuai saja ya kondisinya bagaimana kalau menurut saya celana pensil ini tidak sulit untuk ibadah, ya saya pakai saja. Tidak tahu sih ya, kayaknya enggak asal sih kan di agama kan enggak boleh ya kayaknya. Kalau yang saya pakai bahannya itu agak karir, jadi agak melar, gampang bisa ditarik lah buat wudhu. Tidak tahu ya, suka pakai celana pensil. Gimana ya, agak alay sih. Ya sebenarnya sih enggak apa-apa ya, cuman kalau menurut pandangan orang kan beda-beda ya. Ada yang bilang, itu saya kayak, iya alay banget sih, cuma kayak gini, kayak benceng gitu. Gitu kan, tanggapan orang sih beda-beda kan, gitu doang sih. Fine-fine aja sih, karena kan itu style masing-masing orang ya, jadi ya enggak kenapa-kenapa. Menurut saya, batasannya itu kan dari, apa sih namanya, dari batas lutut sampai bawah kan. Kayaknya kalau selama itu menutupi enggak masalah sih kalau buat dipakai sholat. Enggak tahu deh, kurang tahu deh. Mungkin sah-sah aja kali. Selama menutupi auratnya, sah-sah aja. Ulama kontemporer mengatakan, pakaian ketat yang masih menampakkan bentuk lekuk tubuh, termasuk pada wanita, di mana pakaian tersebut tipis dan terpotong pada beberapa bagian, maka tidak boleh dikenakan. Pakaian semacam ini tidak boleh dikenakan pada laki-laki maupun pada wanita. Dan pada wanita larangannya lebih keras, dikarenakan godaan pada mereka yang lebih dasyat. Tetapi memaksakan bahwa model celana panjang, seperti yang umumnya dipakai pria sebagai pakaian yang tidak memenuhi syarat, dikatakan bukan sebuah pandangan yang luas. Terutama kalau sifatnya dipaksakan kepada orang lain. Celana model pensil dan model skinny jeans sebenarnya berbeda potongannya. Kalau celana pensil, berbahan kain dan tidak terlalu ketat. Meski potongannya seperti menempel tubuh. Sedangkan celana model skinny berbahan jeans elastis yang ketat dan menempel di kulit, membuat lekuk tubuh pria bagian bawah jadi sangat jelas, dan mencetak bentuk tubuh pria yang mengenakannya. Sebagian orang berpendapat, celana yang seperti inilah yang dianggap tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat. Sebab meski celana itu dipakai, tetapi nyaris seperti tidak pakai celana. Lalu bagaimana dengan sholatnya laki-laki yang menggunakan celana ketat? Perintah menutup aurat di dalam sholat adalah perintah umum yang tidak ada ketentuan khusus, baik bentuk pakaiannya, warnanya, ataupun jenis kainnya. Selama pakaian itu menutup aurat dengan sempurna, suci dari najis, dan bukan pakaian yang terlarang, maka boleh digunakan di dalam sholat sebagaimana boleh dikenakan di luar sholat. Karena pada asalnya, hukum pakaian adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan, jika pakaian yang dikenakan telah menutupi warna kulit dan bentuk lekuk tubuh, seperti bentuk paha atau bokong, dan semacamnya masih tampak, maka sholatnya tetap sah karena aurat sudah tertutup. Para ulama sepakat bahwa menutup aurat adalah wajib. Sedangkan jumhur ulama menyatakan, menutup aurat termasuk syarat sahnya sholat. Aurat perempuan yaitu seluruh badannya, kecuali muka dan kelapak tangannya. Sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lutut. Dari Muhammad bin Jahsi, ia berkata, Rasulullah SAW melewati makmar, sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, Wahai makmar, tutuplah kedua pahamu itu, karena sesungguhnya kedua paha itu aurat. Hadir seriwayat Ahmad dan Bukhari. Saat mengerjakan sholat, seorang muslim boleh saja memakai celana pinsil yang tidak melekat ketat di kulit. Asalkan celana tersebut bersih, suci, dan tidak diharamkan baginya. Kecuali yang haram secara zatnya, seperti bahan sutra untuk laki-laki, dan yang haram karena cara memperolehnya, seperti pakaian hasil curian. Namun, bila seseorang merasa harus mengenakan sahrum di atas celana panjangnya ketika sholat, karena merasa celana terlalu ketat, dan dia menerapkannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak mengapa hukumnya. Malah lebih abdol, karena dia telah bersikap hati-hati atau warok. Namun, sikap hati-hatiannya itu tidak boleh menjadi hukum halal dan haram. Dia tidak boleh memaksakan pendapatnya itu kepada orang lain, apalagi sampai memfonis orang lain dengan hujatan kesalahan. Sikap hati-hati atau warok yang baik adalah terbatas hanya untuk dirinya sendiri, bukan dengan jalan menghina atau menyalahkan orang lain yang tidak seperti dirinya. Wallahu'alam bisawad.